Pada konten Pilih Mana yang pertama ini, kita telah mengumpulkan 5 orang responden. Kelima orang tersebut akan diberikan beberapa pertanyaan mengenai kebiasaan sehari-hari. Nama saya Dimasulisyo, umur 22. Tidur lampu dimatiin. Karena lebih nyaman, adem, terus berhasil tidak ada. Saya yang mengintai hidupnya. Tapi kalau terang itu ada yang mau menikam. Kalau saya ya. Saya tim tubur tidak diaduk. Jadi ada yang mau menikmati. Dan juga lagi. Terus tadi berkuah. Karena kalau diaduk itu sensasi micirnya itu lebih mulut. Terasa lupa ya. Masa ada ya. Makan bubur yang diaduk itu makan aja. Ada ya, soalnya kayak seru ya. Kayak ngiduk hidup itu loh. Ada yang tau ya. Jadi ngiduk bubur, ngiduk ayam, ngiduk kacang. Kan kedua yang diaduk nyampur. Gitu. Dijilat. Dijilat lah. Dijilat lah. Dijilat. 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 Saya lebih seri. Indomie. Indomie. apalagi sambil matah ditambahin irisan bawang merah, bawang putih, cabai terus diguyur minyak panas diaduk tambahin garam no debat ya guys makanan apapun kayak kalah gitu lebih condong ke asin ya cemilan asin aku naik di main course dan ke manis manis asin durian asin gak suka terlalu manis karena aku suka google berjaman kayak gitu misalnya kayak ayam geprek makanan masakan padang terus pecelili kayak gitu-gitu ya emang kalau kayak amanis itu gimana ya kayak gudek atau bakmi jawa itu kan kayak condong manis tapi kalau saya kurang suka sih ya kalau asin dan rada pedis itu kayak wuh karena kalau makanan asin itu asinnya kadang tiktok untuk saat ini tiktok ya eee tiktok karena media apa sosmed kok media sosial sih sosmed ya sosmed saya lebih rame ke tiktok enggak kalau karena lebih menarik aja sih tiktok karena tiktok lama sih nonton di instagram sekarang cuma kayak buat nyimpan foto bikin story gitu ya karena di tiktok belum ada fitur story kayak gitu ya instagram tuh udah kayak gak masa jayanya mungkin ya bisa dibilang gitu lebih sering sehari sekali sih kalau gak ada kegiatan gak mandi kalau ada kegiatan yang outdoor dua kali kalau kegiatan cuma di rumah sekali sekali mandi aman ya kotoran dan debu masih menempel sih selamat menikmati